Sebagai dibilang firman Tuhan Gagal dong Dengan kenyataan Bicara dengan data kan Kamu yang bilang sendiri Gagal berarti dia jadi Tuhan juga Oke sudah saudaraku Baik Ijinkan saya menjelaskannya 1 Timotius 6-16 ini Ini adalah tulisan Rasul Paulus Kamu tahu gak kenapa Rasul Paulus menuliskan ini saudaraku? Nah begini ceritanya Latar belakangnya Dulu Paulus itu Seorang penganiaya jemaat Dia ingin menangkap orang Kristen Lalu di Supaya jangan ada lagi orang Kristen di dunia ini Karena menurut Paulus Waktu dia belum jadi Rasul Bahwa orang Kristen itu adalah orang yang paling terkutuk di dunia ini Karena mereka menganggap Karena Rasul Karena Paulus menganggap Bahwa Kristen ini menuhankan manusia Tetapi setelah Paulus Mau pergi ke Damsyik Mencari orang Kristen Di tengah perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus Yang tertulis di kisah para Rasul 9 Eh sorry Saya lihat dulu lagi ya Oh ternyata benar Di kisah para Rasul 9 Begini firman Tuhan kepada Paulus Dalam perjalanannya ke Damsyik Ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus Mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapa engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota Di sana akan dikatakan kepadamu Apa yang harus kau perbuat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus Dalam bentuk cahaya yang memancar dari langit Dan cahayanya belum seberapa ditunjukkan Tuhan Yesus Tetapi Paulus rebah ke tanah dan matanya sampai buta Itulah kenapa Paulus menuliskan Bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya terang yang tak terhampiri Itu tentang Tuhan Yesus saudaraku Karena Memang betul Wujud atau wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya itu Dia adalah roh yang berkuasa Yang tertulis di Yohanes 4 ayat 24 2 Korintus 3 ayat 17 Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri 1 Timotius 6 ayat 16 Tetapi supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus Dia bisa datang berkenosis atau berteofani Jadi ketika Paulus melihat cahaya itu Itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga Dia sudah kembali kepada hakikatnya Kepada kemuliaannya yang adalah Allah itu sendiri Nah itulah Tuhan Yesus saudaraku Sudah paham? Oke Biarlah kamu mengarang cerita kamu yang Oh itu namanya kamu framing Saya tidak mengarang Dimana mengarang? Saya pakai data loh Oke Oke lah Mengarang sesuai dengan data yang Kok mengarang sesuai dengan data? Kamu ini memframing Mengarang sesuai data yang kamu mau Pilih-pilih ayat Dimana saya pilih-pilih disitu? Oke Bentar dulu kamu tahu gak? Kamu tahu gak? Kejadian sampai wahyu Itu semua tentang Tuhan Yesus Nah berarti termasuk Dan karyanya di atas kiri salib Oke Berarti 1 Timotius 6 ayat 16 Itu pun menjelaskan tentang Tuhan Definisi Tuhan Iya tentang Tuhan Yesus Oke Ada pun misalnya kamu tidak setuju Dengan kata-kata yang tertuang dalam Ayat tersebut Berarti ayat tersebut bisa dikategorikan Ayat yang salah Benar? Lah dimana saya tidak setuju dengan firman Tuhan Kamu ini gimana sih? Makanya kan dibilang Jangan ngada-ngada dong saudaraku Dari kejadian sampai wahyu Itu saya beriman dan percaya Tentang Tuhan semua Jadi supaya kamu tahu Kenapa Tuhan Yesus mengilhamkan kepada para nabi dan para rasul Untuk menuliskan wahyunya Supaya kitab ini disebarkan ke seluruh dunia Agar seluruh dunia tahu dan mengenal Siapa Tuhan yang sejati Yaitu Tuhan Yesus Kristus bro Makanya tokoh utama di alkitab itu Itu Tuhan Yesus Jadi ada kata Tuhan Allah Pokoknya yang merujuk kepada keilahian Tuhan itu Itu semua tentang Tuhan Yesus beradarku Oke saya setuju dengan omongan kamu Cuma yang saya tanyakan Kenapa 1 Timotius 6 ayat 16 Menjelaskan dialah yang tidak pernah kalah dengan kematian Tidak terlihat Tidak terhampiri Kenapa sedangkan Yesus mati Sudah jelas Dijelaskan mati Yesus terlihat Benar memang terlihat Tidak bisa dihampiri Yesus dibunuh sama manusia kok Gimana gak bisa dihampiri Benar tidak? Oke Jangan saya menjelaskan lagi saudaraku Tidak dulu 1 Timotius 6 ayat 16 itu Menjelaskan definisi Tuhan Berarti Yesus itu ya bukan Tuhan Kenapa? Tidak sesuai dengan ayat itu tadi Benar tidak? Tidak benar Oke saya jelaskan 1 Timotius 6 ayat 16 Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut Betul sekali Sebab firman Tuhan tertulis Di kisah para rasul 13 ayat 36 Daud dan para leluhurnya Telah mati Tahluk kepada maut Jadi busuk Jadi tanah Padahal Daud itu raja besar Leluhurnya Daud ini nabi-nabi besar Tapi semuanya Tahluk kepada maut Yaitu Membusuk dan jadi debu tanah Namun Sang Allah itu sendiri Dia bangkit dari kematian Tuhan Yesus Mati Dia bangkit dari kematian Sehingga dia tidak tahluk kepada maut Manusia biasa yang tahluk kepada maut Makanya jadi busuk Jadi debu tanah Sekalipun dia raja dan nabi Tetapi Tuhan Yesus tidak tahluk kepada maut Karena ketika dia mati Dia bangkit dari kematian Itu maksudnya beradar Haleluya Iyalah Masa kayak gitu aja pun kamu gak tahu Sudaraku Kalau misalnya Yesus bisa terlihat Berarti tidak sesuai juga dengan Kitab 1 Timotius 6 Ayat 16 Dialah yang tidak terlihat Benar tidak? Betul Wajah Tuhan Yesus Yang sesungguhnya Adalah Cahaya terangnya tak terhampiri Dia adalah Wujud Allah itu sendiri Tetapi kenapa 2000 tahun yang lalu Orang Israel Para muridnya bisa melihat dia Sesuai dengan firman Tuhan Yang tertulis di Filipi 2 Ayat 6 sampai 8 Dia mengusongkan dirinya sendiri Dan datang Mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Selama 33 tahun Makanya Ya Kami nanti melihat Tuhan kami Dengan cara seperti apa Ketika dia pernah datang ke dunia Sesuai dengan firman Tuhan Di kisah para rasul Ini lengkap semua Alkitab itu luar biasa ya Saya selalu menjawab pakai data ya Gak pernah asumsi Saudaraku ya Kisah para rasul 1 Ayat 10 sampai 11 Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu Iyanai itu Tiba-tiba berdirilah dua orang Yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke surga Jadi Tuhan Yesus Harus Menyatakan dirinya dalam flash Supaya bisa kita lihat Kalau dia menyatakan dirinya Dalam wajah yang sesungguhnya Ya wujud yang sesungguhnya Kita memang gak akan pernah mampu melihat dia Jangankan kita Bumi aja akan hancur Ya Itulah Tuhan Yesus yang sejati Tapi dia harus Menyatakan diri dalam flash Supaya kita Bisa melihat dia Makanya kami menyembah Tuhan Yang kami kenal Dialah Yesus Hamasyah Allah yang Maha Kuasa Nah kalau boleh saya bertanya Saudaraku boleh Saya tanya Ini kan Terus Terumbu Oke lah Sudah bingung dia Sudah takut dia ditanya Bukan Tadi 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 jawab Pertanyaan saya belum selesai Pertanyaan saya belum kamu jawab Belum mampu kamu jawab Dengan dulu Bukan saya Tidak menjawab Saya sudah menjawab Dan menjelaskannya Tapi saudara tetap menyangkal Gak apa-apa Rau popo Mas Aku rap Popo Aku rau popo Mas gitu ya kan Tapi begini Ayatnya saya Bentar Ya Saya sudah menjelaskan Saudara Mengerti atau tidak Saya hanya bisa berdoa Kiranya Ruh Kudus Yang memberikan kamu hikmat Kecerdasan Untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan Nah sekarang Bolehkah saya bertanya Saudaraku Kalau boleh Saya akan bertanya Kalau tidak boleh juga Gak apa-apa Boleh tidak Saya bertanya Sebenarnya Tadi dulu Aku belum selesai Sekarang tinggal jawab Bolehkah saya bertanya Atau tidak Sekarang Aku tanya Disini Oke tidak boleh Berarti dia tidak bisa Tidak mau ditanya Karena pasti akan bingung Menjawabnya ya Terima kasih saudaraku Adonai Suha Masih Yang memberkati Dan mengasihmu God bless you Sudah cukup Saudaraku ya Cukup Enough Enough Karena saya tadi Sudah menjelaskan Kalau kamu bilang Saya belum menjelaskan Ya saya hanya bisa berdoa Kiranya Kuasa roh kudus Memberikan kamu Hikmat Kecerdasan Untuk mengerti apa Yang sudah saya jelaskan Lalu kemudian Saya ingin bertanya Kalau saudara tidak mau ditanya Ya gak apa-apa Ya Orapopo Mas Kita ganti sama yang lain ya God